Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing bagaimana caranya menambahkan font yang bagus seperti ini Atau model huruf yang kece dan keren seperti ini di photoshop Ini adalah photoshop cs6 dan ini juga bisa diterapkan di versi-versi photoshop yang lain Oke baiklah, saya sudah membuat contoh tulisan Aku ganteng banget dan keren abis serta kece sekali dan nama fontnya adalah vintage brush Ini sudah saya tambahkan guys ya Bagaimana cara menambahkan font yang seperti itu Oke baiklah, ini photoshop ya, photoshop cs6 Di sini kita ke google atau ke chrome dan kamu bisa ketik da font ya Seperti itu, kita enter Dan dia muncul paling pertama da font download font Ini coba kita klik, ini menyediakan, situs ini menyediakan banyak sekali font yang bisa kita gunakan guys ya Tentunya fontnya itu bagus-bagus dan keren-keren Nah ini ada A sampai Z Misalkan nih kamu tahu nama font yang menurut kamu keren Misalkan awalan atau inisialnya atau huruf pertamanya J Ketika kamu klik J ini maka akan muncul font yang berawalan dari huruf J Jadi kamu bisa mencari lewat abjad ini Dan disini saya akan mendownload yang disediakan oleh situsnya ini guys ya tuh Banyak yang bisa kita download Dan ini all the new fonts untuk mendapatkan atau memunculkan lebih banyak font Serta pilihan huruf-hurufnya Oke kita bisa mendownload, saya akan download salah satu saja Oke coba kita ke bawah lagi Nah ini banyak guys ya, ratusan ya ratusan tuh Ini coba kita buka dulu Saya akan mendownload satu font sebagai contoh Oke Ya masih loading Tuh banyaknya yang bisa kita download ini guys ya Tuh Oke saya akan mendownload satu Misalkan ini Melina ini Coba kita download Ya ini ukurannya tidak terlalu besar Coba kita klik apakah sudah terdownload Oke Sementara lagi Hanya 406 KB Enggak sampai 1 MB Coba kita buka foldernya Dan ini Melina ini guys ya Tuh Ini Kita akan coba tambahkan ke Photoshop kita ya fontnya ini Ini kamu tinggal klik dua kali saja Di sini Dan ini Melina .ttf Oke Ini tinggal kita klik dua kali Ya Nah ini adalah contoh fontnya Kemudian tinggal kamu install Sesimpel itu Begitu itu kita install Maka otomatis fontnya akan ketambah Oke Kita buktikan Ini coba kita ke Photoshop lagi Dan kita cari font Melina tadi Oke M M Kita cari M Nah Ini guys ya Ini adalah font yang barusan kita tambahkan Tuh Teman-teman bisa lihat Melina Oke Di sini coba kita klik Dan langsung dia terubah Atau dia berubah Seperti itu guys ya Dan ini Lumayan bagus Kalau kamu pengen desain-desain apa Spanduk kah Undangan kah Nah Kamu bisa Downloadkan font-font yang bagus Supaya desain kamu Jadi lebih bagus Seperti itu Nah Ini juga bisa kita variasi Coba kita buka stroke Dan Teman-teman bisa Ini ya Angka 3 ini Bisa kita ubah jadi 5 Nah ini adalah garis tepian pada hurufnya Misalkan kita Mau desain-desain apa gitu guys ya Ini kita Masukkan 5 saja Kemudian drop shadow atau bayangan Nah ini bayangannya coba 10 Nah tuh Oke Kelebihan 7 7 saja Dan untuk size nya 0 aja guys ya Kalau terlalu banyak Dia tidak begitu kelihatan Jadi kita nolkan aja Oke Dan disini sudah Ketambah untuk font-nya Dan ini adalah font yang barusan Kita tambahkan Melina Seperti itu guys ya Tuh Cukup mudah Simple dan sederhana Oke Dan Ini masuknya ke sini guys ya Font-nya itu Data saya Kemudian Di Windows Kemudian Di fonts Masuknya disini Otomatis Begitu kita install Masuknya ke sini Jadi Tidak perlulah kita Meng-copy-copy ya Bisa juga kita copy Namun Kalau ada cara yang Lebih mudah dan simple Dan cepat Kenapa tidak Coba kita cari Melina tadi Nah ini Sudah masuk Otomatis Ter-copy disini Bisa tanpa di-install Kamu tinggal Meng-extract Dan Tinggal kamu copy saja Yang ini Yang ttf tadi Nah ini File-nya Tinggal kamu copy Lalu kamu paste Atau paste Di Local data c Windows Dan font Nah Jadi tanpa harus di-install Di-copy saja ke sini Ini berhubung Sudah kita install Dan otomatis ter-copy Ke sini Yang tidak perlu lagi Oke Demikian Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Comment saja Saya akhiri Saya John Itung See you the next video My brotherku